Sementara itu kecelakaan maut antara minibus dan truk terjadi di jalur tol Malang, Pandaan, Minggu Pagi. Akibat kecelakaan ini, empat penumpang tewas di lokasi kejadian dan satu lainnya kritis. Diduga kecelakaan disebabkan karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Kecelakaan maut antara minibus dengan truk muatan terjadi di jalur tol Malang, Pandaan, Kilometer 64, tepatnya di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Minggu Pagi. Akibat kecelakaan ini, empat pelajar SMKN Turen Malang tewas di lokasi kejadian dan satu penumpang mengalami luka kritis. Keempat korban semuanya adalah warga Malang dan Pati. Sementara satu korban lagi mengalami luka kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dari arah Surabaya menuju Malang di jalur tol Pandaan Malang. Namun saat di kilometer 64, minibus tiba-tiba menabrak truk pengangkut tiang beton dari arah belakang. Diduga tabrakan terjadi karena sopir minibus mengantuk. Penologis kecelakaan yaitu terjadi di tol antara tol Mapan, Pandaan Malang di KM 64-400. Untuk jumlah korban sendiri? Untuk korban sampai saat ini lima. Guna proses penyelidikan, kedua bangkai kendaraan dibawa ke exit tol Purwodadi. Sementara empat korban meninggal dibawa ke rumah sakit Bangil Pasuruan. Irshia Priongkau, Pasuruan.